Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman sekarang latihan catur lagi teman ini pembukaannya gambitra aja teman Oke pertama empat ya ini saya ulangi lagi ini tujuannya untuk menguasai petak pusat teman karena dalam dunia percaturan kalau kita tidak menguasai petak pusat otomatis serangan kita tidak kuat teman oke kemudian dia juga melangkah melangkah melangkakan langkah E4 kemudian pion F4 ini namanya gambitra aja teman alias pengorbanan pion di sayap raja ini bertujuan supaya pion hitam yang menguasai petak pusat ini supaya apa namanya ya supaya geser teman supaya tidak lagi menguasai petak pusat teman kemudian sudah ke C3 lawan ternyata menolak gambit teman kalau lawan memakan pion saya di F4 berarti menerima gambit kalau tidak memakan berarti menolak gambit alias harus dinamakan pembukaan gambit raja ditolak lanjut saya melangkakan langkah kuda F3 saya tidak berani makan pion E5 karena ini sangat berbahaya yaitu mantri ke H4 sekak nanti saya akan kocar khasir sendiri teman kemudian gajah ke C5 ini menguasai lajur di F2 teman ini juga saya sangat berbahaya ini dengan adanya gajah di C5 kemudian C3 D3 kemudian saya D4 pion makan D4 pion makan D4 gajah sekak kemudian saya ditutup saya nutup dengan kuda teman lanjut kuda ke E2 teman ini mungkin hitam akan melakukan rok ada banyak teman kemudian saya melangkakan ke C4 ya gajah ke C4 ini langsung menyerang pion di F7 teman kemudian dia melakukan gajah ke G4 ini menurut saya ini hitam telah melakukan kesalahan besar teman alias melakukan blunder ya teman ya karena kalau gajah C4 makan pion F7 nanti kuda ke G5 akan sangat berbahaya berhitung teman teman lanjut saya makan pion F7 teman kemudian raja makan gajah ke G5 sekak teman otomatis gajah di G4 ini termakan teman dan pertahanan hitam itu sudah sangat murad marit dan sangat mudah bagi putih ini untuk mengalahkannya teman inilah fungsi dari pembukaan gambit raja teman kalau gambit rajanya diterima akan lebih berbahaya lagi teman oke raja ke G8 kemudian menteri makan gajah nah disini menteri putih ini otomatis punya ancaman nyekak ke N6 ya teman ya nah ini kalau hitam kok tidak waspada alias kurang titik ini akan sekak mati teman oke lanjut gajah makan kuda sekak kemudian pion makan gajah kemudian pion ke H6 teman ini termasuk kesalahan hitam yang sangat besar teman ya kesalahan yang sangat besar ini akan menjerumuskan dirinya pada kekalahan teman oke ya langsung saja saya memanfaatkan peluang itu sekak ya ini raja tidak bisa melangkakan lagi kecuali ke F8 teman sampai sampai disini hitam menyerah teman oke bagi teman-teman yang ingin langganan video pelajaran jatuh dari saya ya kalau ingin berlangganan bisa pencet saja tombol subscribe-nya dan pencet tombol loncengnya teman itu cara berlangganan video saya supaya apa supaya nanti kalau saya mengupload video selanjutnya teman-teman bisa ada pemberitahuan teman oke teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati